Seorang remaja putri di Tasikmalaya diduga menjadi korban pencabulan adik majikannya. Pencabulan dilakukan pelaku dengan membuat korban tak sadarkan diri. Masih dari Tasikmalaya, jumlah korban pelecahan anak oleh temannya sendiri di Kecamatan Singaparna bertambah menjadi 8 orang. Didampingi tantenya, Is mendatangi kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia Tasikmalaya Rabu Sore. Is mengaku jadi korban pencabulan yang diduga dilakukan adik kandung majikan tempatnya bekerja. Remaja yang bekerja sebagai karyawati fotokopi ini mengaku dicabuli dua kali saat kakak kandung pelaku pergi menjalankan ibadah umroh. Selain menyekap dan membekap korban, pelaku yang juga mahasiswa kesehatan sempat mengolesi minyak wangi berbau menyengat. Akibatnya, korban hilang kesadaran berjam-jam hingga dicabuli pelaku. Pengakuan korban, jadi korban ini adalah pekerja dari kakaknya. Kemudian setelah tadi kita korek pengakuan korban bahwa dia mendapatkan semacam ada minyak wangi, di mana minyak wangi itu membuat dia tersadar beberapa jam. Dan kemudian jam 11 malam sampai jam 2, si pelaku diduga telah melakukan aksinya dengan melakukan pencabulan. Akibat kejadian ini, korban alami trauma berat serta memutuskan keluar kerja. Sementara kasus pencabulan yang dilakukan siswa kelas 4 sekolah dasar di Kenyamatan Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat terus bergulir. Berdasarkan investigasi KPAID Kabupaten Tasikmalaya, korban kekerasan seksual temannya bertambah menjadi 8 orang. Meski demikian, dua korban terakhir belum melapor pada polisi karena masih trauma. Korban merupakan teman sekolah pelaku yang dicabuli di kawasan perkampungan. Setelah kami melakukan investigasi lebih lanjut, korban bertambah jadi dua anak, masih sama masih anak-anak statusnya, tetapi untuk pelaporan masih belum kami laporkan ke polisian karena memang faktor kondisi pesikis dan psikologisnya. Total jadi berapa? Total dari enam bertambah dua jadi delapan. Anak-anak korban pencabulan itu terus mendapat pendampingan dari KPAID Kabupaten Tasikmalaya. Sementara itu, pelaku yang masih anak usia sekolah dasar dititipkan di Bapas Banjar. Di Dendera Hadian, Tasikmalaya.